Halo Sobat Barbar bagi-bagi, menjadi negara yang kuat dan disegani tentu menjadi cita-cita seluruh negara di muka bumi, sebab dengan kekuatan tersebut, negara bisa memberi pengaruh pada ketertiban dunia atau setidaknya ditakuti oleh negara lain. Kita bisa ambil contoh Korea Utara, meskipun tertutup, mereka memiliki postur pertahanan yang tak bisa dianggap remeh, sebab itulah, korup ditakuti negara lain. Hal yang sama pun ingin dicapai Indonesia, terlebih pada era Presiden Soekarno, RI pernah merasakan hal demikian. Bahkan pada saat itu, Indonesia berhasil dijuluki sebagai macan Asia, karena kekuatan militernya yang melegenda. Sahabat bagi-bagi, Indonesia memang terkenal di kanca dunia terutama dari segi kekuatan militer yang kala itu dianggap sangat kuat, penuh misteri dan sulit untuk diprediksi. Dan dahulu Indonesia merupakan negara yang paling disegani dan ditakuti oleh beberapa negara termasuk negara Amerika sekalipun. Namun ingat, itu sudah bertahun-tahun lalu lamanya, lantas bagaimana dengan sekarang ini? Nah sobat sekalian, bicara soal negara kuat, pikiran kita pasti langsung tertuju pada Amerika ya? Dari zaman perang hingga sekarang, nyatanya Amerika masih bertahan menjadi negara adik kuasa sekaligus negara yang paling berpengaruh di dunia. Namun meski begitu, beberapa negara seperti Indonesia sebenarnya telah memiliki modal untuk menjadi negara besar yang tidak kalah dengan Amerika Bos. Lantas mengapa dikatakan demikian? Mungkin ada di antara kalian yang pernah ingat bahwa Indonesia pernah menduduki peringkat ke-12 sebagai kekuatan militer terkuat di dunia. Lalu untuk kawasan Asia Tenggara sendiri, Indonesia masih menjadi superstarnya, alias belum dan tidak ada kekuatan lain yang menandinginya untuk saat ini. Sekarang mari kita berandai-andai bung, jika saja dana untuk militer semakin diperbesar dan tidak ada yang namanya korupsi di negara ini, maka bisa jadi peringkat ini akan naik, bahkan mengungguli Jepang serta India yang saat ini masuk ke dalam top 10 kekuatan militer terkuat di dunia. Sobat sekalian, Indonesia saat ini berada di peringkat 16 dunia. Memang angka ini sedikit lebih kecil dari sebelumnya, namun hal ini bukanlah hal yang buruk, karena kekuatan militer Indonesia sebetulnya makin hari makin meningkat secara signifikan. Terlebih adanya konflik-konflik yang bertebaran di kawasan membuat Indonesia mau tak mau harus siap membenahi militernya. Sebetulnya ada segi positifnya juga, karena dengan adanya ketegangan di mana-mana pemerintah kini memfokuskan pembangunan postur militer yang kuat untuk saat ini. Otomatis, kekuatan beli alutsista Indonesia makin meningkat setiap waktunya. Dengan begitu, armada tempur yang kita miliki pun semakin bertambah banyak. Selain itu, ketegangan yang meningkat di wilayah tersebut membuat Indonesia menjadi negara pembatas yang kuat, sehingga semua negara super power saat ini menyadari jikalau Indonesia berada di posisi yang strategis dan mungkin akan berniat untuk menjalin hubungan dengan melakukan investasi besar-besaran untuk perkembangannya. Sobat bagi-bagi, bicara soal kemampuan personil militernya, Indonesia pun tak kalah hebatnya dengan negara sekelas Amerika. Pasukan Indonesia yang sering berurusan dengan upaya pemberontakan dan penugasan berat, menjadikan mereka terlatih dan sangat terampil. Bahkan, Indonesia memiliki pasukan unit khusus paling efektif di dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki kekuatan rider yang bisa dibilang kuat. Nah dari sini kita bisa lihat bagaimana Indonesia sebetulnya memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi negara yang hebat di masa depan. Kita bukan semata-mata melihat dari segi kekuatan militernya, karena menjadi negara kuat bukan hanya dinilai dari aspek itu saja. Untuk aspek lain, Indonesia juga memiliki keunggulan tersendiri, di mana Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kaya akan sumber daya alamnya. Itulah pernyataan yang sedikit menguatkan bahwa negara tercinta kita ini layak menjadi negara adidaya sejajar dengan Amerika. Dan ini bukan menjadi sebuah kabar burung lagi atau sekedar opini, jangan lupakan bahwa Indonesia memiliki segalanya bahkan negara-negara asing ingin mengeruk kekayaan alam Indonesia. Jika bisa dimanfaatkan dengan baik, Indonesia mampu berdiri sejajar atau mungkin melampaui Amerika. Oke bagaimana menurut kalian dengan pembahasan kita kali ini, apakah mungkin itu terjadi atau negara kita ini akan stay di situ-situ saja? Silahkan berikan komentar kalian di bawah. Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!